selamat menikmati oke halo semuanya nama aku Michael Brian Chandra dari NIM 2540 12486 aku dari jurusan Cyber Security dan sekarang aku anggota aktif dari UKM Cyber Security Community atau biasa yang lebih bisa kalian kenal dengan sebutan CSC next next halo nama aku Dustin Sutanto aku NIM-nya 254013 0970 dan aku ikut Cyber Security dan aku juga aktif member dari Cyber Security Community halo nama aku Felicia Meitri biasa dipanggil VV aku jurusan Cyber Security kelas LB07 dan aku merupakan anggota dari UKM Cyber Security Community oke halo teman-teman semuanya kami dari kelompok 5B PKM CSC hari ini kami akan menyampaikan topik mengenai NASA Attack Failure nah aku disini dari kelompok 5B nama aku Michael Brian Chandra NIM 2540 12486 lalu ada Dustin dari kelompok 5B juga dengan NIM 2540 130970 dan yang terakhir ada Felicia Meitri dengan NIM 2540 125024 apa itu hacking secara simpelnya hacking itu merupakan sebuah kemampuan dimana seseorang dapat menerobos suatu jaringan keamanan komputer atau jaringan dari sebuah tujuan tertentu misalnya seperti perusahaan tertentu gitu jaringan dari perusahaan tertentu nah orang yang melakukan hacking itu biasa disebut dengan hacker ya yang dimana memiliki pengertian lebih terhadap sebuah komputer orang itu jadi orang yang bisa menggunakan hacking itu memiliki pengetahuan yang lebih dalam tentang jaringan komputer daripada orang-orang umum atau awam lainnya selanjutnya kronologi kejadian NASA Attack jadi pada disini kantor inspektor general NASA menerapkan bahwa pada April 2018 NASA berhasil diretas retasnya berhasil membobol jaringan agensi dan mencuri kurang lebih 500 megabyte data yang berkaitan dengan misi Mars digunakan perangkat Raspberry Pi yang tidak dikenal yang dihubungkan ke jaringan JPL JPL itu merupakan Jet Propulsion Laboratory jadi dia semacam pembagian di NASA divisi di NASA nah dimana di JPL ini tingkatan tersebut dia tidak sadar ada Raspberry Pi yang berhasil nge-bypass jaringan tersebut jaringan mereka gitu dampak dari serangan tersebut dampak dampaknya ada kebocoran data yang tadi udah disebutkan sebelumnya yaitu kurang lebih sebanyak 500 megabyte yang digabungkan dari 23 file yang berbeda dimana dua dari kumpulan file tersebut berisikan peraturan lalulitas senjata yang berkaitan dengan misi Mars yang sedang dilakukan oleh NASA makanya itu sangat confidential dan berhasil terlik oleh hackernya solusi dari kejadian tersebut solusi atau remediasinya JPL NASA itu harusnya bisa membagi jaringan internal menjadi segmen-segmen yang lebih kecil hal ini diperlukan karena ketika terdapat peretas dalam jaringan mereka maka peretas itu dapat dengan mudah dideteksi karena kalau dibagi dengan segmen-segmen yang lebih kecil yang perlu dilihat kan lebih kecil skopnya jangkauannya makanya peretas lebih mudah dideteksi selain itu JPL NASA harus memperbarui database keamanan secara berkala sehingga semua perangkat yang terhubung ke jaringan akan selalu dicatat dalam log sehingga kalau tadi kejadiannya Raspberry Pi juga bisa terdeteksi oleh jaringan JPL itu sendiri nah sekarang kita akan masuk ke sesi tanya-jawab jadi disini ada 5 pertanyaan dan kami akan memberikan waktu 10 detik untuk menjawab jika tidak ada jawaban maka kami akan memberikan jawaban dan menjelaskannya untuk pertanyaan pertama apa itu hacker A seseorang yang pandai bernyanyi B seseorang yang berpahaman lebih dalam pemrograman C seorang yang pandai berbicara D seorang yang pandai dalam memasak 10 detik 10 detik dimulai dari sekarang sisa 5 detik lagi 3 2 1 nah jadi untuk jawaban nomor 1 adalah B seseorang yang berpemahaman lebih dalam pemrograman nah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada slide pertama hacker merupakan seorang yang memiliki pemahaman lebih tentang sebuah pemrograman dan sistem keamanan teknologi maupun jaringan sehingga disimpulkan bahwa hacker adalah seorang yang memiliki pengetahuan yang lebih dibandingkan orang awam sekarang kita akan masuk ke pertanyaan kedua organisasi apa yang mengalami kebocoran dalam jaringan tersebut A WHO B ASEAN C NASA D UFO 10 detik dimulai dari sekarang kalian sambil menunggu ini bisa memikirkan dulu apa jawaban dari pertanyaan ini ya 10 detik sudah berlalu maka saya akan memberikan jawabannya jawabannya adalah C NASA penjelasannya dalam kejadian tersebut NASA merupakan organisasi yang mengalami kerugian yang berupa kebocoran data yang disebabkan oleh organisasi yang bersarang di China yang bernama RPT10 dimana organisasi tersebut merupakan sebuah organisasi elite hacker yang disponsori oleh pemerintah dari negara tersebut sekarang untuk pertanyaan nomor 3 perangkat apa yang digunakan para hacker dalam menjalankan aksinya pada kejadian NASA attack value A B Verify B C R S Raspberry Pi dan Dash Raspberry Pi waktu untuk menjawab 10 detik dimulai dari sekarang ya waktunya habis untuk penjelasan soal selanjutnya akan dijelaskan oleh Dustin oke jadi penjelasan nomor 3 itu jawabannya C yaitu Raspberry Pi jadi Raspberry Pi itu merupakan sebuah perangkat keras kecil yang biasa dikenal sebagai sebuah single board atau komputer yang berukuran itu setara dengan ukuran kartu kredit atau misalkan kartu debit gitu konvensional yang dimana alat tersebut dapat melakukan perintah-perintah yang sama seperti pada komputer pada umumnya next pertanyaan nomor 4 jenis misi apa yang mengalami kebocoran data pada kejadian tersebut A ada Mars B ada Pluto C ada Jupiter dan D ada Bulan aku juga kasih 10 detik mulai dari sekarang 6 7 8 9 10 dan jawabannya itu adalah A jadi dalam kejadian tersebut sebanyak kurang lebih 500MB sama seperti yang sudah dijelasin tadi di materi sebelumnya 500MB data yang berhubungan dengan misi NASA yang berkaitan dengan lalu lintas perjalanan senjata serta riset mereka tentang apa yang ada di Mars dan last pertanyaan nomor 5 jadi apa solusi yang dilakukan pihak NASA terhadap kejadian tersebut A membiarkan saja B membayar hackernya C memperbarui sistem keamanan dan D pura-pura tidak tahu aku kasih 10 detik buat menjawab ya oke 10 detik selesai dan jawabannya adalah C jadi dalam kasus ini pihak NASA melakukan pembaruan dalam sistem keamanan JPL atau Jet Propulsion Laboratory yang dimana merupakan sebuah jaringan yang terdapat berbagai akses terhadap file serta report-report yang bersifat sensitif dan juga konfidensial sehingga pembaruan sistem serta keamanan diperlukan demi mencegah kejadian tersebut terulang kembali dan berikut merupakan sumber-sumber kami untuk menyelesaikan presentasi ini dan sekian maaf bila ada salah kata terima kasih selamat menikmati